Sebanyak 91 orang Hafiz dan Hafizah mampu menghafal Al-Quran 20 hingga 30 juz hari ini diwisuda oleh Pemku Kota Banda Aceh. Sebelum prosesi wisuda terlebih dahulu, 3 orang santri tampil di atas panggung menghafal Al-Quran yang mendapat apresiasi dari undangan yang menghadiri kegiatan tersebut. Kegiatan wisuda kali ini sekaligus Pemku Kota Banda Aceh meloncing Banda Aceh menghafal Al-Quran 1 di 1 ayat. Dalam sambutannya, Wali Kota Banda Aceh Idiza Saludin Jamal menyampaikan, untuk melahirkan Hafiz dan Hafizah di Kota Banda Aceh tentunya diperlukan terobosan baru khususnya dalam penegakan syarih Islam. Berdasarkan data surpi tahun 2009, 40 persen pelajar di Kota Banda Aceh tidak mampu menghafal Al-Quran. Berdasarkan data tersebut, Pemku Kota Banda Aceh terus berupaya dengan program dinia di seolah sekolah. Hingga saat ini sudah banyak memberikan perubahan salah satunya. Menurut Idiza, 90 persen siswa maupun siswi di Kota Banda Aceh sudah mampu membaca Al-Quran. Hari ini para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para generasi muda, tadi kita di hadapan kita anak-anak semua berdoa dengan syair, Rahman ya Rahman, bagaimana kasih sayang Allah kita berharap, mendampakkan kasih sayang Allah dengan curahan hidayah, agar kita bisa diisi hati kita dengan Al-Quran, dibersihkan hidup kita dengan Al-Quran, dilimpahkan cahaya Al-Quran dalam kehidupan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, sehingga semua yang kita lakukan hanya mengharap maradhatillah, mengharap rida Allah SWT. Di samping itu, wisuda kali ini untuk memberikan semangat dalam penerapan cara Islam dimulai dari usia kanak-kanak dan remaja, untuk mengembalikan kejayaan Kota Banda Aceh sebagai kota serambi megah di Aceh. Terobosan baru ini kebangkitan Islam khususnya bagi generasi muda yang mampu menghafal Al-Quran. Untuk masing-masing para wisuda mendapatkan berupa, Quran, sertifikat, dan pelakat diserahkan oleh Wali Kota Banda Aceh, Elisa Salih Jamal, didampingi Kei Haji Yusuf Mansur, Ustadz Samsir Ali, dan Ketua DPRK Kota Banda Aceh. Tim Liputan Aceh TV Terima kasih.